Bukan berita baru lagi jika belakangan semakin banyak saja selebritis yang terjun berbisnis. Saban Pekan ada saja yang memperkenalkan usahanya. Dari yang masih terkenal dan laku, sampai yang sudah meredup dan jarang menghiasi layar kaca. Dari sekian banyak rupa-rupa usaha, bisnis kuliner menjadi favorit. Terentang dari berjualan kue hingga ayam goreng. Projek Pop sesungguhnya belum redup-redup amat kalau tidak dibilang sekarat. Faktanya memang begitu. Sudah jarang sekali melihat grup vokal asal Bandung ini warawiri. Mungkin karena alasan itu juga yang membuat Gumilarnu Rohman atau lebih dikenal dengan Gugum mulai bersiasat. Dua pekan lalu, Gugum melaunching bisnis martabatnya. Pilihan kepada makanan khas Indonesia ini bukan tanpa alasan. Selain pasar yang masih luas, martabat punya histori sendiri karena hampir semua personal Projek Pop menyukai. Tak sekedar jadi bos, Gugum turun langsung membuat dan menjualnya. Nah, aku kan sudah berguru sama Kang Soni, founder-nya Martabak Orange. Bikin martabak. Kebetulan ini hari spesial, hari family time. Aku mau bikin satu yang spesial buat istri aku tercinta ini. Mau bikinin martabak yang pokoknya tidak ada duanya. Oke? Mau tahu martabaknya kayak apa? Ikuti saya. Istri sebetulnya semuanya suka. Jadi apapun adonannya kalau buatan saya dia pasti makan. Ya? Dan lihat. Ini berbeda dengan martabaknya Kang Soni. Saya punya resep sendiri pokoknya. Lihat ya? Surprise! Nah ini saya udah ngangkat nih Mbak Shashi. Sekarang saya mau diiniin mentega dulu. Oh iya. Gak apa-apa kok. Dia udah kenal kok. Tuh. Klok. Gitu. Ini lanjut gini. Ini buat istri saya. Ini saya. Kamar-tabak gak ada yang lata mas. Apa? Kamar-tabak gak ada yang lata. Ya ini tukang martabak satu-satunya yang lata. Cuma saya aja. Jadi ini limited edition. Oke. Nah ini Mbak Shashi saya spesial buat istri saya. Mau bikin toppingnya yang aneh gini ya. Istri tadi dibilang unik kan? Dan istri sepertinya kalau dilihat dari yang diambil suka kismis. Bukan. Ini message. Eh kismis ya? Oh iya. Karena ini tanda sayang saya kepada istri. Jadi kismis. Kiss kismis. Oh kismis please. Iya oke. Kismis saya dulu miss. Sekarang udah jadi missis. Jadi saya kasih missis. Ada filosofinya ya. Kiss miss. Karena pengen di kiss. Miss. Iya. Karena selalu kangen sama istri jadi. Oh enggak Pak. Karena dulu miss sekarang jadi missis. Jadi missis. Udah menikah jadi missis. Pakainya missis. Ini adalah kacang. Karena apa alasannya kacang? Iya. Karena. Lagi pada buat apa nih? Ini. Buat martabak dong. Buat martabak dong. Buat istri aku. Jok. Martabak apa istri yang gugur. Karena istri aku tuh penggemar kacang rebus. Nah ini kebetulan ada martabak kacang. Kok itu ada kismis juga? Karena ini tanda cinta saya. Kiss miss. Kiss miss. Kismis itu. Tidak sedikit manis seperti saya. Kita tambahin susu sedikit. Oke. Pegangnya disini gini. Saya rasa sih kalimatnya agak salah mas. Apa? Iya karena kalau manis gak seperti mas. Pahit mungkin seperti mas. Wow. Bentar, bentar. Saya akan bikin. Ini kayak tulisan love kayak di copy. Oke. Lihat ya. Oh gak kelihatan ya lu biasa. Gak kelihatan ya. Memang mas gak kelihatan. Kalau istri saya kan cinta mas ya. Pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Kalau mas kelihatan cinta. Lambang cintanya berarti mas ada apa-apa sama saya. Atau gak sama istri mas. Oh iya jangan. Jangan gak boleh itu. Gak boleh ya. Keju. Supaya selalu tersenyum. Supaya ceria. Ya. Karena senyum itu ibadah. Jadi cheese cheese. Jadi komplit dalam adonan ini ya. Saat peresmian usaha mertabaknya ini, kompatriotnya di Project Pop hadir menemani. Mereka datang sebagai bentuk dukungan. Di hadapan kawan-kawannya dan selebritas siang, penyanyi kelahiran 23 Januari 1973 membuktikan kemahiran mengolah mertabak yang dipersembahkan spesial untuk sang istri. Recepnya saya semakin tipis. Dia semakin. Thank you.